Halo semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau bikin sumpia abon Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya Oke, kita lanjutkan Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya Ini aku pakai abon sapi kurang lebih 100 gram atau 1 on Lalu aku pakai kulit lumpia yang sudah siap pakai bisa dibeli di online Kemudian kulit lumpianya dibagi menjadi 4 bagian Tapi kulit lumpianya ini isi 50 Tidak aku bikin semua ya Sebagian mau aku kreasikan untuk yang lainnya Jadi bisa disesuaikan kebutuhan aja ya Kalau mau bikin kulit lumpianya sendiri boleh Tapi ini aku beli online nanti linknya aku taruh di deskripsi Di toko frozen food biasanya juga ada Harganya cuma kisaran 12-14 ribuan Jadi sesuaikan aja lah ya Enaknya kalian gimana? Lalu ambil 1 lembar kulit lumpia yang sudah dipotong Sebelumnya siapkan dulu papannya untuk nanti menggulung lumpianya Lalu tambahkan abon di atas kulit lumpianya Kemudian ini siap untuk digulung Cara menggulungnya juga sama seperti buat lumpia yang besar-besar gitu ya Kemudian dilem menggunakan tepung yang sudah diencarkan atau dicairkan Agar nantinya pas digoreng dia tidak mekar atau keluar semua isinya Nah jadinya seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semua bahannya habis ya Ini tuh bisa banget buat ide jualan loh bun Apalagi sebentar lagi lebaran Orang pasti banyak cari cemilan untuk lebaran Modal 2 bahan ini aja bisa untung banyak loh bun Tapi kalau mau dibikin untuk cemilan sendiri juga boleh banget Daripada beli di toko harganya pasti lebih mahal Kalau bikin sendiri bisa kita atur sesuka hati kita isinya seberapa Nah kalau sudah siap semua seperti ini ini siap untuk digoreng Goreng di minyak yang panas dengan api sedang jadul kecil Jangan dibolak balik dulu tunggu sampai benar-benar kokoh Baru bisa dibolak balik Bolak balik sesering mungkin agar matangnya bisa merata Kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat lalu ditiriskan Tunggu sampai benar-benar dingin baru disimpan di toples yang terapat Oke sekarang dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai Bye bye Bye